Israel siaga tinggi akibat gempuran bertubi-tubi dan tiada habisnya oleh Hoti Yaman dan Hezbollah Lebanon. Dilaporkan bahwa selama Jumat 19 Juli 2024, puluhan tron meledak di wilayah Israel. Mengutip Times of Israel pada 20 Juli, setidaknya 65 rudal telah meluncur ke Israel bagian utara. Kabar itu dilaporkan dalam pernyataan pasukan pertahanan Israel pada 19 Juli. Namun IDF mengklaim bahwa sebagian dari rudal itu telah ditembak jatuh oleh Iron Dome. Berbeda dengan klaim IDF, Yisbollah mengaku serangannya itu telah menyebabkan kebakaran dan kehancuran hebat di banyak wilayah di Israel. Mengutip radio tentara Israel, selain Yisbollah, Hoti juga mengaku bertanggung jawab atas ledakan di kota Tel Aviv. Selain itu dilaporkan juga terdapat tiga pemukim terluka akibat ledakan bom di dalam kendaraan di dekat permukiman Hermes, tepi barat. Radio tentara Israel melaporkan bahwa alat peledak itu diledakkan dari jarak jauh setelah mobil mulai mendekati tempat kejadian perkara. Diduga aksi ledakan brutal itu dilakukan oleh milisi perlawanan Palestina yang ada di tepi barat. Drone bermuatan bahan peledak Hoti Yaman dilaporikan telah meledakan sebuah apartemen di pusat Tel Aviv. Dikabarkan seorang warga sipil Israel tewas hingga banyak lainnya mengalami luka-luka. Mengutip Times of Israel pada 20 Juli, kabar itu disampaikan oleh juru bicara IDF, Laksamana Muda, Daniel Hagarih dalam konferensi pers. Pihaknya menyatakan bahwa di saat drone muatan bom itu telah mencapai Israel dari Yaman pada 19 Juli, drone tersebut justru terus menuju Tel Aviv. Kemudian terdengar ledakan yang ternyata drone itu menghantam sebuah gedung apartemen. Diketahui lokasi serangan berdekatan dengan beberapa hotel dan kantor cabang kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Menurut penyelidikan awal yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel, drone itu telah diidentifikasi sebagai samad tiga puatan Iran. Tetapi karena kesalahan manusia, drone Hoti tersebut disebut gagal dihancurkan oleh Iron Dome Israel. Bahkan tidak ada sirino peringatan yang dipunyikan. Pakar militer dan ahli strategi Yordania Mayor, Jendral Fayez Alduairibak memaki-maki pasukan Benjamin Netanyahu. Alduairibak menyatakan bahwa IDF adalah tentara yang gagal dan tidak bisa berperang. Mengutip kaberni pada 20 Juli, kabar soal kerugian yang diderita Israel itu disampaikan Alduairibak pada 19 Juli 2024. Bahkan ia menyatakan bahwa kerugian itu membuktikan ketidakmampuan Israel dalam perang mode perkotaan. Alduairibak menekankan bahwa dalam perang Gaza memerlukan kekuatan besar dengan meningkatkan jumlah pasukan reguler dan cadangan. Namun Israel tidak menerapkan hal tersebut. Sehingga Alduairibak menyatakan bahwa IDF adalah tentara gagal yang tidak memenuhi syarat untuk berperang khususnya perang kota. Ia bahkan menekankan bahwa masalahnya bukan pada jumlah pasukan, melainkan kemampuan tempurnya. Mengingat perbandingan jumlah pasukan antara Hamas dengan Israel adalah 1 banding 20. Yang artinya Hamas hanya 30 ribu pejuang, sedangkan IDF mencapai 600 ribu pasukan. Mahkamah Internasional atau ICJ memberikan ultimatum kepada Israel atas Palestina. Isi ultimatumnya adalah Israel segera menarik diri dari konfliknya dengan Hamas di jalur Gaza. Mengutip independen, pada 20 Juli ultimatum itu diutarakan oleh Presiden ICJ Nawaf Salam. Ia menyatakan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Mengingat telah mendirikan pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur, serta rezim yang terkait lainnya. ICJ pun menguraikan kewajiban yang harus ditanggung Israel, termasuk membayar ganti rugi atas kerusakan dan mengevakuasi semua pemukim dari pemukiman yang ada. Sehingga sekali lagi dengan tegas, ICJ mengultimatum Israel agar menarik diri sesegera mungkin seiring dengan konflik antara Israel-Palestina. Namun perlu diketahui saja pendapat penasehat oleh para hakim ICJ, yang dikenal sebagai pengadilan dunia, tidak mengikat tetapi memiliki bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Serangan bertubi Houthi Yaman dan Hismullah Lebanon menjadi mimpi buruk Israel. Terkini Hamas memuji Houthi atas serangan tepat sasarannya di pusat kota Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024 kemarin. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Juli, kapal itu disampaikan Hamas dalam pesannya baru-baru ini. Selain Hamas, jihad Islam juga memberikan pujiannya kepada Houthi. Keduanya memuji serangan drone dari kelompok Ansaralah Yaman di Tel Aviv tersebut. Hamas menyatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan alami terhadap perang Ginosida yang sedang berlangsung di Gaza. Disebutnya bahwa serangan Houthi telah memulai fase di mana kedalaman entitas, fasisjonis dan front internalnya menjadi sasaran. Itu sebagai respons terhadap agresi brutal berkelanjutan terhadap rakyat Palestina. Selain itu, Hamas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Houthi Yaman dan front perlawanan di Lebanon dan Irak adalah hak yang sah. Serta Hamas menekankan bahwa hal tersebut merupakan penegasan persatuan bangsa yang mengikat dan merupakan kunci pembebasan dari hegemoni kolonial sionis. Rencana pasca perang di jalur Gaza terbongkar. Dilaporkan bahwa Israel akan memaksakan keyakinan Islam baru di jalur Gaza. Mengutip Almayadin pada 20 Juli, kabar itu disampaikan dalam laporan berita Dropside pada Jumat 19 Juli 2024. Sumber itu merinci rencana Israel untuk mendirikan apa yang disebut rezim boneka Muslim moderat di Gaza. Upaya semacam itu dapat dilihat sebagai upaya untuk memaksa atau memaksakan keyakinan agama baru kepada warga Palestina di Gaza. Itu disebut sebagai bertentangan dengan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Rencana itu dikabarkan juga menganjurkan pembongkaran lembaga-lembaga demokrasi Gaza. Serta mengubah masyarakatnya menjadi entitas muslim moderat yang meniru UEA dan Arab Saudi. Rekomendasi tersebut mencakup penghancuran kem-kem pengungsi, pelarangan buku-buku sekolah saat ini, dan penerapan sensor media yang ketat. Selain itu juga menyerukan penghapusan UNRWA dan menggantinya dengan entitas yang dikendalikan Israel. Wilayah Gus dan Israel dikabarkan siap dihancurkan dengan menggunakan 5.000 UAV. Dikabarkan pula bahwa serangan drone ke pusat kota Tel Aviv merupakan pembuka perang besar-besaran terjadi. Mengutip Al-Mayadin dan Wala pada 20 Juli, analis urusan militer Amir Bohbot menyoroti ancaman perang besar-besaran yang akan segera terjadi. Ia menyebut bahwa serangan ke kota Tel Aviv merupakan kesalahan manusia karena tidak bisa mendeteksi kedatangan drone Yavah dari Yemen. Bohbot menyimpulkan bahwa insiden itu serius, terutama mengingat bahwa Israel terlibat dalam perang gesekan dengan berbagai poros. Ia pun menekankan bahwa kini ancaman nyata terlihat di depan mata. Mengingat para ahli memperkirakan bahwa akan ada sekiranya 5.000 drone dan rudal berbagai jenis bisa menargetkan Gus dan. Padahal dikatakan Gus dan adalah konurbasi dan wilayah metropolitan terbesar di Israel dan pusat sektor keuangan dan teknologi tinggi Israel. Hotiaman disebut sukses memakai kecerdasan tinggi untuk kelabui radar Israel. Dilaporkan luncuran drone-nya pada Jumat 19 Juli dini hari berhasil menghancurkan sebuah bangunan di pusat kota Tel Aviv. Mengutipi adiat Aronaut pada 20 Juli kabar itu menurut hasil penyelidikan tentara Israel. Tertulis bahwa drone tersebut terkadang mengambil jalur baru dibandingkan sebelumnya. Diketahui tujuannya untuk menyesatkan sistem deteksi dan pemantauan tentara Israel. Selain itu Israel memperkirakan jarak luncuran drone dari Yaman dan meledak di Tel Aviv adalah sekira 2.000 km. Hulu ledak pesawat yang berbobot beberapa kilogram itu disebut sudah dirancang untuk memungkinkan penerbangan jarak jauh. Secara singkat drone disebut melewati Sinai, melintasi Laut Mediterania, kemudian terbang rendah. Sesampainya di tepi Tel Aviv, drone disebut turun hingga ketinggian beberapa puluh meter di atas permukaan air agar tidak ketahuan. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan berat drone itu diperkirakan sekira 10 kg dan perjalanannya memakan waktu sekira 10 jam. Namun hingga kini tentara Israel menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden Tel Aviv tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.